Saudara satu lagi publik figur Indonesia diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan binary option melalui aplikasi trading Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. Rizky Bilar dalam periksaannya telah mengembalikan uang 10 juta rupiah yang diterimanya. Artis Rizky Bilar selesai mendatangi gedung Baris Krim Abus Polri guna memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direkturat Tindak Pidana Cyber sebagai saksi. Saat diperiksa Rizky dicecar dengan 19 pertanyaan terkait donasi sebesar 1 miliar rupiah dalam permainan game online secara live dan uang 10 juta rupiah dari Doni Salmanan sebagai hadiah pernikahan. Namun saat pemeriksaan Rizky mengembalikan uang 10 juta yang diterimanya itu. Sebesar 10 juta sudah dikembalikan dan klien kami sudah kooperatif hadir. Terima kasih. Rizky mengaku mengenal DS lewat perantara, salah satu temannya dan pada saat itu belum mengenal latar belakang DS. Teman saya menawarkan, ayo kita kenalan dulu dong sama DS gitu untuk menambah relasi. Dan saya pun, kami pun, saya pun gak tanya-tanya, gak tau juga kan. Kita gak tau bedronan seperti apa. Nantinya polisi akan terus memanggil sejumlah publik figur yang diduga menerima dana dari tersangka DS. Johan Tarun, Amlaporkan dari Jakarta.